Oke, yang pertama saya sudah siapkan durian, saya sudah pisahkan dari bijinya ya 4 sendok susu kental manis, air 400 ml 1 bungkus agar-agar 8 sendok gula pasir Yang ini sama juga, 400 ml air Dan 1 bungkus agar-agar warna hijau 8 sendok gula pasir 1 kotak santan, saya pakai yang karak ya Dan ini pasta hijau, perisa pandan juga ya Oke, sekarang saya mau haluskan durian pakai blender Boleh ditambahkan air ya Tuang secukupnya saja untuk membantu dia agar mudah halus Oke, sudah halus Kita tuangkan dalam panci ya Kita boleh pakai ini yang pertama punya air tadi ya Biar boleh bagi bersih Oke, ini yang airnya tadi ya, yang pertama tadi ya Kita tuang semua Dan kita tuangkan Satu bungkus agar-agar Dan tuangkan gula pasir 4 sendok makan susu kental manis Masak sampai mendidih ya Yang ini saya pakai agar-agar warna oranye Oke, disini sudah mendidih ya teman-teman Kita matikan kompor Kita tunggu sebentar Dan sekarang Dan sekarang boleh kita tuangkan dalam wadah ya Mau cetakan apa saja boleh Ini saya mau isi separuh ya Oke Dan ini semua saya mau tuang Kesini Tunggu agar-agar durianya agak mengeras dulu ya Sekarang kita mulai masak agar-agar yang kedua ya Tuangkan air dalam panci Kita tuangkan gula Tuangkan satu kotak karak Dan satu bungkus agar-agar warna hijau Kita tambahkan Pewarna beserta perisa pandan ya Oke, sekarang kita aduk-aduk Nyalakan api Kita masak sampai mendidih ya Ini boleh ditambah garam ya Ini sudah mendidih ya teman-teman Kita matikan api Tunggu sebentar Nanti kita baru tuangkan di agar-agar pertama tadi ya Oke, boleh kita Tunggu sebentar lagi 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 ya Ini kita tuang Lainnya kesini Pelan ya Habis ini Kita tunggu dulu ya Sampai dia mengeras Agar-agar durian lapis pandan sudah jadi Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Dan tekan tanda loncengnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya